Intro Dan jawabannya kalau ada yang bilang gitu, peace and live long Oh, jadi kalau kita ngomong selamat malam, Indo Star Trek, live long and prosperity Peace and live long Oke, tadi sebenarnya pas of air ada yang menarik nih yang mau dibahas Yaitu, apa tadi dengan seragam merah? Oh iya, itu kan macem-macem tuh ya? Macem-macem kan? Ada warna kuning, biru, merah Jadi Star Trek itu ada 5 seri Yaitu The Original Series, abis itu ada The Next Generation 60-an tuh Original Series? Betul Next Generation itu kira-kira tahun 90-an Abis itu ada lagi namanya Star Trek Deep Space Nine Abis itu ada Star Trek Voyager Oh iya Nah, terakhir Enterprise Nah, sekarang kan yang di film 2013 kemarin Yang balik lagi ke The Original Series di awal Oh, film layar lebar gitu ya? Ya, betul-betul Terus ada seragamnya warna kuning, warna biru, sama warna merah Terus ada seragamnya warna kuning, 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 warna kuning selamat menikmati selamat menikmati X-Tail Club Indonesia sendiri berdiri tanggal 25 Agustus 2005 jadi sampai sekarang ini mau 8 tahun lah bulan depan kita ulang tahun yang ke-8 oke T30 seri pertama itu potak banget jadi dia lebih cowok banget kalau kita lihat cowok biasanya bawa mobil apa sih? SUV otomatis yang maskulin yang lain gak maskulin masih jadi latar belakangnya waktu itu di antara penggemar-pengemar Mercedes-Benz W203 itu awal mulanya berkumpul di kaskus terus ada sebagian juga yang ketemu di bengkel terus akhirnya pada tahun 2000 eh ya tanggal 20 Maret 2010 kita launching W203 Club Indonesia berarti udah 3 tahun ini ya berdiri ya? udah 3 tahun ya semuanya agan-agan nih berarti ya? kalau keunikannya untuk internalnya kita di organisasi kita W203 sendiri kita punya acara khusus Pinats Cup apa namanya? Pinats Cup jadi piala bergilir dan apa namanya Pinat? karena mobil kita depannya ke lampu kacang oh European Touring Car Championship ini adalah balapan khusus untuk mobil-mobil Eropa oke latar belakangnya awal ini dibentuk dari balapan yang sebelumnya yaitu balapan mobil-mobil BMW waktu itu Beamer oke sebenarnya saya ikut balapan di Beamer kemudian Beamer bukan semua jenis diikutin ambil semua tapi tidak semua juga oke jadi terus saya dengan Mas Andrei Dumais kemudian ada Mas Andrei Timothy oke kita mencetuskan ide untuk membuat balapan yang lebih dari Spanys Cup dan mobil BMW dan kita melihat bahwa komunitas mobil-mobil Eropa ini sebenarnya sangat kuat di Jakarta oke jadi BMW saja ada beberapa ada beberapa klub ada beberapa klub jadi kita kita mencoba menggabungkan komunitas-komunitas ini dan menyalurkan mereka dalam hobi balap 103.8 bravo radio oh 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 oh